Oke guys, ketemu lagi di TV Mbak Pelor Kali ini kita mau membahas lagi masalah pemasangan drum PTO di mobil Escudo Kali ini kita akan tahap awal yaitu sebelum kita pasang Kita bobok dulu bagian depan Dan setelah kita blender, kita bobok di posisi mana letak yang akan kita pasang Disitulah kita tahu bagaimana posisi wind PTO dari Escudo ini mau dipasang guys Sebelum saya lanjutkan, lagi sedikit kita berbagi Nah, kita bersama sahabat-sahabat uploader di Jambi ini ada Udah, ada Abang Dalam pembahasan juga tentang masalah pemasangan PTO Disini kita akan memasang drumnya, dimana posisi yang tepat untuk Escudo dengan TC Jimmy Waktu dibobok di posisi sebelah kiri Karena posisi putaran TC berada di sebelah kiri guys Kita bentuk juga asnya Untuk kopel atau simpang empatnya Kita harus perhitungkan Jarak berapa cm dari titik nolnya Kita perlu pembubutan dan pembentukan dari kopel tersebut Jadi dalam pembuatan wind PTO, pemasangan wind PTO tidak akan jauh dari peralatan bubut Karena kita dibutuhkan untuk senternya Kita buat Caranya adalah kita cari besi semelis Yang kurang satu in Kita buat as Untuk surinya Dan kita pasangkan Pada posisinya Untuk pemasangan Suri dari drumnya Dan untuk posisi Dari lahar duduknya Jadinya seperti ini Ada as Simpang pad Jantan betina Dan lurus Untuk penyambungan dan lahar duduknya Diposisikan pada TC Belakang Karena kita menggunakan TC Jimmy Tapi Kita untuk penaruhan drum ke depan Nah Yang perlu kita lihat disini adalah Eh Tekniknya Yaitu Bagian mana yang tidak menyentuh Atau Mengenai Pada posisi Eh Badan Mesin Atau Bagian-bagian Seperti Nalpo Dan sebagainya guys Setelah kita tengok Posisi As Kopel Di TC Jimmy Yang dipakai Eh Penggerak ke depannya Atau PTO ke depannya Ya Sebelumnya kita subscribe dulu ya Jangan lupa Semua Tonton terus Di Tipi Mbah Pelor Jangan lupa Jempolnya gas Kita lanjut Nah Sebelum kita pasang TC nya Dan kita ada bracket yang harus kita bentuk Di TC Dan dudukan dari Eh Untuk Mengalihkan Posisi Belakang Ke Arah depannya Ini perlu kita bentuk yaitu Eh Bracketnya Kita bentuk dulu Kita ukur Kita sesuaikan Setelah kita sesuaikan Kita tepatkan posisi juga untuk Rem PTO Dimana posisi dari rem PTO tersebut Setelah itu Di bagian kopelnya Dari mana arahnya Kita harus benar-benar diukur secara Simetris Dan benar Perhitungan yang Tepat Oke guys Lanjut lagi Ke posisi depan Yaitu Penempatan pada drum PTO nya Di sini kita Center juga Kita bentuk bracketnya Sebelum kita pakai besi Kita amal dulu dengan kertas Kita bentuk Seperti apa posisi Yang ideal Dari drum PTO Yang penempatan di posisi depan Dan tidak lupa Di sini butuhkan Alat keseimbangan Atau untuk mengukur Keseimbangan Dari posisi Yaitu Waterpass Biar posisi Gurus Pada Pandangan Letak Dari Penempatan drum PTO nya Setelah Kita pastikan Posisi Letaknya Tepat Kita pastikan Lurus Dengan Kopal Atau Posisi agak berbelok Tapi kita menggunakan Simpang 4 Kita pastikan Benar-benar Di Masing-masing Posisi Peralatan Sebut Jadi drumnya Kita posisikan Dari Remnya Kita posisikan Dari posisi Kopalnya Sampai posisi TC nya Benar-benar Kita hitung Sedemikian Dan Perlu perhitungan Yang tepat Oke Dalam berbagi Ini Sekedar kita Untuk tahu Dan bagi kawan-kawan Yang pengen mencoba Pemasangan Drum PTO Di depan Ini salah satu Kita untuk Mengetel dulu Biar simetris Dan Tepat Khususnya Tidak mengganggu Yang lain Karena Di atas ada Wind elektriknya Dan di bawah ada Wind PTO nya Oke Guys Disini dalam Pemasangan Drum PTO Bukan asal pasang Tapi Menurut diperhitungkan Fungsi Dan tidak mengganggu Berat dari Wind tersebut Dan diukur Dengan Berat Posisi depan Dan belakangnya Setelah semuanya Sudah pada posisinya Dan Kita pastikan Seimbang Di posisi Drum nya Dan Kita pastikan Dan juga Untuk posisi Keseimbangan Waterpass Nah Kembali lagi Di sini Yang perlu kita perhatikan Adalah Lepak Dari Bawah Jangan sampai terlalu Bawah Karena Kalau terlalu bawah Berarti Posisi Kendaraan Terlalu menunggu Jadi Benar kita Analisa Setelah Setelah benar-benar Kita pastikan Posisi Drum nya Sudah tepat Dan posisi Digging electric nya Sudah tepat Dan Simetris Dengan Pandangan Di depan Posisi Drum juga ideal Posisi Dan Desain Pemper nya Yang terlepas Nah Kita pastikan Untuk Pemasangan Bracket Dari Drum Posisi Didepan gas Dan Ini ada juga Untuk pemasangan Lahar nya Lahar ini Bukan lahar dido Tapi kita buat Kita bubut Kita tepatkan Pada posisi Lahar Yang tepat Ya Karena Dalam posisi Ini Menjadi Titik tumpu Dari Drum nya Jadi Keseimbangan Dari drum nya Titik tumpu nya Harus bener-bener tepat Dan Jangan sampai Kalah Atau jebol Di posisi Lahar nya Oke Guys Mungkin Kita akan lanjut Untuk Berikutnya Setelah terpasang Apakah Bener-bener Bisa Seperti Yang satunya Ini Yang sudah Terbukti Yang sudah Memakai Win Pto Di depan Dan Telah Dikuji Dengan Kemampuannya Dan Kekuatannya Dari Win Power Take off Ya Tetap Ya Selalu Pipi Pemak Pelor Oke Tetap Pipi Pemak Pelor Oke Tetap Pipi Pemak Pelor 80 We Oh Mitchell Pemak Hit Hur Wool Who Bang Ban Pemak